Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Kita semua pasti pernah mengalami rumah didatangi kucing Entah itu kucing liar ataupun kucing milik tetangga Hal ini disebabkan karena keberadaan kucing banyak sekali terdapat di sini Di sekeliling kita Bagi orang yang menyayangi kucing dan berbaik hati Pasti segera memberi makan kucing itu Bahkan seringkali mereka sudah sediakan makanan untuk kucing itu jika datang Sedangkan bagi sebagian orang yang tidak suka kucing dan tidak memiliki rasa belas kasih Bisa jadi bukannya makanan yang didapat kucing itu Melainkan tendangan kaki atau lemparan sendal yang didapat Berpikirlah sejenak Mengapa kucing itu mendatangi rumah kita dan bukan rumah tetangga kita Pahamilah bahwa kucing yang mendatangi rumah kita itu Sebenarnya memiliki misi tersembunyi yang tidak diketahui orang Kucing itu tidak datang begitu saja Allah lah yang menggerakkan dan menonton langkahnya ke rumah kita Untuk menguji kebaikan dan keikhlasan hati kita Jadi jika ada hewan lucu ini datang ke rumah kamu Maka janganlah buru-buru diusir Tanpa memberinya sedikit makanan Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi Kita mestinya bersyukur rumah kita didatangi hewan kesayangan Rasulullah SAW ini Karena hal itu merupakan pertanda keberkahan Ada tiga alasan kucing mendatangi rumah kita Yakni alasan pertama Kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah SWT mengingatkan kita tentang hakikat berbagi atau bersedekah kepada kucing itu Karena dalam rejeki atau nikmat Allah yang kita peroleh Ada sebagian yang menjadi hak dari kucing tersebut Yang juga merupakan makhluk Allah sama seperti kita Maka dengan kedatangan kucing itu Sepatutnya lah kita memberikan apa yang menjadi rejeki atau haknya Alasan kedua Memberi makan kepada makhluk Allah termasuk kucing Merupakan sebuah kebaikan Hal ini sesuai dengan firman Allah yakni Allah SWT akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya Terlebih jika kita berbagi dengan ikhlas dan tidak terpaksa Rejeki pun akan Allah ganti berkali-kali lipat dari kebaikan yang sudah kita berikan Sesungguhnya Allah maha pemberi rejeki Alasan ketiga Buat kamu yang menolak memberikan makanan atau berbagi rejeki ke kucing itu Berarti sama saja kamu sudah menolak rejeki baru yang akan Allah berikan kepada kamu Rejeki itu tidak terbatas hanya berupa uang dan harta saja Rejeki itu luas mencakup semua aspek kehidupan seperti Kesehatan, kebahagiaan, dijauhkan dari segala bala, ketenangan jiwa, dimudahkan dalam segala urusan, dan kebaikan-kebaikan hidup lainnya Ketika kita bersedekah makanan ke kucing, kita bisa belajar ikhlas Karena kucing tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan kepadanya Sekalipun hanya mengucapkan terima kasih Dalam hidup ini terkadang seseorang yang sudah berbuat baik kepada orang lain Akan menghadapkan balasan serupa bahkan lebih dari orang lain tersebut Jadi selalu ada hutang budi dalam setiap kebaikan Maka itu mau ikhlas memberi, berilah pada hewan Jadi ringkasnya, kucing yang mendatangi rumah kita tersebut Bukanlah tanpa maksud dan sebab Mereka datang atas kehendak Allah SWT Dan betapa ruginya, jika kita menolak memberi makan kucing tersebut Karena hal itu sama artinya kita telah menolak rejeki baru yang akan Allah berikan kepada kita Oke pemirsa yang mudiman, itulah tiga alasan kucing selalu mendatangi rumah kita Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Sampai jumpa lagi